Seorang pemuda terpaksa diamankan polisi di Bondowoso, Jawa Timur. Pemuda berinisial S 20 tahun mengancam petugas dengan senjata tajam karena hendak memakamkan ibunya dengan protokol COVID-19. Kejadian bermula saat pasien mariatim 41 tahun, warga desa Kajar, Tenggarang, dinyatakan meninggal karena COVID-19 berdasarkan uji swab PCR di RSUD Kusnadi, Bondowoso. Namun saat proses pemulasaran jenazah dilakukan dengan protokol COVID-19, salah satu anaknya menolak dengan alasan sang ibu meninggal karena penyakit yang lama diderita. Pada saat itu, keluarga sudah siap menerima. Beberapa jam kemudian, satu jam kemudian, sebelum diberangkatkan dari rumah sakit jenazah, ternyata ada salah satu dari keluarga korban atau pasien tersebut yang tidak menerima, bahkan mengeluarkan senjata tajam berupa samurai. Sebelumnya, polisi telah melakukan pendekatan pada keluarga dan warga desa terkait kondisi pasien. Namun tak diduga, salah satu anak pasien tersebut justru mengamuk. Polisi terpaksa mengamankan pelaku S. Dima Polres Bondowoso untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!